Tau nggak ada buku yang pernah dilarang untuk dibaca? Contohnya, kayak buku ini, atau ini, atau ini. Dan nggak cuma luar negeri, kita juga ada. Zaman dulu, kalau kalian baca buku-buku karya Bapak ini, kalian bisa ditangkep. Bahkan, kita juga sempat nggak boleh baca bukunya Hatta, sang proklamator. Dan, hmm, hari ini juga masih ada buku yang dilarang. Nggak resmi dilarang sih, tapi contohnya buku-buku ini pernah disita sama pemerintah. Jadi, emangnya kenapa sih kalau baca buku itu dilarang? Kadang ada buku yang mengandung kekerasan ataupun pornografi, jadinya tuh dia nggak lulus sensor. Tapi kadang, buku-buku juga mungkin dilarang karena bikin orang mikir ide baru. Buat pemerintahan otoriten, ini bahaya, karena bisa mengancam kedaulatan mereka. Contohnya, kayak partai Om Kumis Kotak ini, yang pernah ngadain pembakaran buku, yang dianggap berbahaya. Ya, dari buku yang nyebarin ide-ide yang nggak sesuai sama pemahaman mereka, sampai buku-buku yang penulis atau tokohnya, orang Yahudi. Oke, coba komen buku favorit kalian. Siapa tahu pernah dilarang juga. Dan seperti biasa, terima kasih.